Setan Harpa Jilid II Sastrawan Setan Harpa merupakan seorang tokoh persilatan yang memecahkan nyali siapapun yang menjumpainya, bukan saja ilmu sila yang dimilikinya sangat lihai, terutama Pek Moki, Hirama Selaksa Iblis, yang merupakan senjata utamanya, entah sudah berapa banyak orang yang tewas oleh Hirama Himmautnya itu. Suasana dalam dunia persilatan waktu itu sangat kalut, jago-jago lihai dari enam partai tersebar di mana-mana untuk menyelidiki jejak dari Kui Jin Suseng, tapi Sastrawan Setan Harpa yang dicari-cari ini ternyata lenyap begitu saja dari keramaian dunia persilatan. Tahun itu, tiba-tiba datang seseorang ak yang menyampaikan kabar bahwa silatah dari empat samudera ongsiliat terbunuh di tangan Kui Jin Suseng, diketahui tewas sewaktu terjadi pertarungan melawan Setan Harpa mungkin karena lukanya yang terlampau parah, akhirnya ia tewas dalam keadaan mengerikan. Kedatipun demikian, sebuah lengan Kui Jin Suseng berhasil pula dikutungi oleh Suhaibongke, menanti aku menyusul ke lembah Lipjit Kok. Kedua orang bininya sudah lenyap tak berbekas, yaa, tidak salah lengan guruku tidak bakal salah lagi, lantas siapakah yang menyampaikan berita buruk itu kepadamu? Pihak sana hanya mengakui sebagai Yap Tiankok ataukah Siowhwiun tanya Ong Bun Kim lagi. Lantas ibuku sesungguhnya aku juga tak tahu ayahmu belum pernah menyinggung tentang soal ini, kecuali Siowhwiun dan Coa Siokoh sendiri mungkin tak ada orang ketiga dalam dunia persilatan yang mengetahui tentang persoalan ini. Sebab ketika ayahmu memberi kabar kalau dia punya anak aku sudah lupa menanyakan perempuan manakah yang telah melahirkan kau. Si kelawar malam pun sempat memberi kabar, katanya Ong Bun Kim putra Suhaibongkek telah dibawa telah dibawa oleh sastrawan setan harpa, mengapa sastrawan setan harpa membinasakan ayahku? Kenapa aku tidak sekalian ia bunuh pekek Ong Bun Kim sambil menggertak gigi menahan emosi? Di sinilah letak keandahan yang membuat orang tidak habis mengerti, tapi peristiwa aneh justru telah terjadi setelah Suhaibongkek mati terbunuh, peristiwa aneh apa yang telah terjadi ternyata Kuancu dari perguruan Hau Kuan tidak mati, apalah belum mati Ong Bun Kim berpekek nyaring, ia sungguh dibuat tercengang oleh kenyataan tersebut. Ya, Kuancu dari Hau Kuan tersebut tidak mati bahkan masih hidup segar bugar dalam dunia ini. Setelah Suhaibongkek mati, ia muncul kembali di dalam dunia persilatan, bahkan semenjak itu nama besar Hau Kuan makin lama semakin tersohor di dunia. Jadi kalau begitu, memang Kuancu dari Hau Kuan yang telah mencelakai ayahku dengan siasat Bi Jin Ki, siasat perempuan cantik benar, kemungkinan besar memang selalu ada, karena berbicara menurut ilmu silat yang dimiliki silatah dari empat samudera. Bila ia tidak dicelakai lebih dulu secara diam-diam meninjau dari ilmu silat yang dimiliki Ku Jin Suseng, tak mungkin ia bisa menandingi kelihayannya silatah. Apakah orang yang mencelakai ayahku lebih dulu secara diam-diam adalah Choa Siok? Ih kemungkinan besar memang dia menurut jugaanmu, siapa yang telah melahirkan aku bila ditinjau dari keadaan pada umumnya, bila Choa Siok yang melahirkan kau, tidak mungkin ia akan mencelakai ayahmu, ya benar. Jadi kalau begitu kemungkinan besar aku dilahirkan oleh Siow Hui Un, jika kita kumpulkan semua data yang ada, kemudian diambil suatu kesimpulan maka akan ditemukan lagi suatu kemungkinan lain yakni Ku Jin Suseng. Yang pasti adalah sahabat atau anggota perguruan dari Hao Kuan, kalau tidak mustahil ia akan membinasakan ayahmu Ong Bun Ki menggertak gigi menahan emosi yang meluap-luap, Hawa Napsu membunuh memancar keluar dari balik matanya ia berkata, Aku akan pergi membunuh Hao Kuan Kuan Chu, akan kutemukan juga jejak dari Ku Jin Suseng. Kemudian dengan pancaran Hawa Napsu membunuh yang menyala-nyala ia menatap wajah Tui Hong Po Chu tanpa berkedip, lalu bentaknya. Hao Kuan berada di mana kau hendak mengunjungi perguruan Hao Kuan tanya Tui Hong Po Chu dengan paras berubah. Benar aku harap kau suka berpikir tiga kali sebelum berbuat, sebab jago lihai yang berkumpul di dalam hal Kuan beribu-ribu orang banyaknya, kau tak usah menguatirkan tentang persoalan ini, aku yakin masih mempunyai kemampuan untuk mengatasinya baiklah. Kalau engkau berkeyakinan demikian, aku pun tidak akan bersikeras untuk merahasiakan tempat itu cuma masih ada satu persoalan yang lebih penting hendak ku beritahukan dulu kepadamu. Persoalan apakah itu sejak 7-8 tahun berselang, di atas bukit Soa Tingsan telah muncul suatu perguruan yang misterius dan mengerikan hati, banyak jago perselatan yang tewas di tangan pemimpin perguruan itu. Ada orang menduga orang tersebut adalah salah seorang dari kedua bini ayahmu, sungguhkah perkataan ini bisik Ong Boon Kim lagi dengan perasaan bergetar kseras. Sungguh aku pasti akan berkunjung ke situ untuk menyelidiki keadaan yang sesungguhnya, sekarang beritahu kepadaku Hao Kuan terletak di mana? Di bukit Ching Leong San, bukit Naga Hijau, kalau begitu, aku hendak mohon diri lebih dahulu sekarang juga Ong Sau Hiap hendak berangkat benar-benarkah Kiam Heiak Yeu mati di tanganmu tidak benar sambil berkata ia lantas beranjak dan menuju ke pintu luar. Kini bukan saja kemurungan dan kesedihan menyelimuti wajahnya, suatu kekesalan dan rasa bingung memenuhi pula beban pikirannya. Yee, kalau dulu ia tidak mengejar apa-apa tapi sekarang banyak persoalan yang dia kejari yakni menuntut kebenaran serta pembalasan dendam atas kematian orang tuanya. Ia harus membalas dendam dia akan mencari Kui Jin Su Seng sampai ketemu, dia pun hendak mencari Kuan Chu dari Hao Kuan untuk menuntut balas. Kalau di masa-masa dahulu ia masih meragukan kegunaannya hidup di dunia ini, maka sekarang ia mulai menyadari betapa pentingnya suatu kehidupan baginya. Ia merasa dirinya harus melakukan suatu perjuangan, menciptakan suatu usaha besar yang menggetarkan seluruh dunia seperti apa yang pernah dilakukan ayahnya, apa yang ingin diperoleh umat manusia dia ingin mendapatkannya juga termasuk nama besar, kedudukan serta cinta kasih. Di antara kemurungan dan kesedihan yang menyelimuti wajahnya kini tampil pula suatu perubahan yang aneh, itulah keangkuhan keketusan serta ambisi yang membara. Ketika tubuhnya sudah keluar dari benteng Tui Hang Po, tiba-tiba seseorang menegur dari belakang dengan suara merdu, Ong Sao Hiap serta merta Ong Bun Kim menghentikan langkahnya seraya berpaling, ia saksikan Lan Shok Ling sedang menghampirinya dengan senyuman menghiasi ujung bibir. Akan tetapi dikala sorot metal Lan Shok Ling membentur di atas wajah Ong Bun Kim, tiba-tiba paras mukanya agak berubah. Kau-kau tidak apa-apa bukan? Tidak ada sesuatu yang tak beres tegurnya penuh perhatian. Ong Bun Kim tertawa ewa. Terima kasih banyak atas perhatian Nona, aku tidak apa-apa, boleh aku tahu ada urusan apa Nona menemuiku bukankah kau masih berhutang dua baik permainan him kepadaku? Aku ingin menuntut janji o-o-oh kiranya tentang soal itu, bila kita berjumpa bagi di kemudian hati, pasti akan ku persembahkan sebuah permainan lagu yang indah untuk Nona. Karena apa salahnya kalau sekarang saja sekarang yaa, benar, sekarang Ong Bun Kim tertawa getir. Sekalipun aku berhutang satu lagu kepada Nona kau keliru tukas Lan Shok Ling, bukan cuma satu tapi dua satu karena kau hutang dan yang lain setelah hadiahmu kepadaku. Ong Bun Kim amat suka dengan kepolosan serta kelincahan Lan Shok Ling, perkataan itu membuatnya tertawa lebar. Baik, baik jangan merecoki aku terus mari berangkat, ku mainkan dua lagu untukmu Ong Bun Kim dan Lan Shok Ling melanjutkan perjalanan keluar dari benteng Tui Hang Po, tak lama kemudian mereka sudah tiba di suatu tempat yang seti. Bagaimana kalau di sini saja kata Lan Shok Ling kemudian sambil tertawa. Ong Bun Kim tertawa ewa, ia manggut-manggut. Ketika memandang daun kering yang berguguran dalam hutan, timbul rasa sedih dalam hati kecilnya. Setelah duduk bersila, ia meletakkan him besi itu dalam pangkuannya Lan Shok Ling ikut duduk, diawasinya anak muda itu dengan sebuah senyuman di kulum. Ong Bun Kim mencoba dulu senar himnya, lalu memetikan sebuah lagu sedih yang menyayat hati. Demtingan tali senar seolah-olah berubah menjadi linangan air matuk kekasih, seperti seorang gadis yang menangis karena ditinggalkan pergi oleh kekasihnya. Seperti pula seorang istri yang ditinggal mati suaminya, irama yang begitu memedihkan hati membuat orang berduka dan ingin menangis. Memang lagu ini amat memedihkan hati, dahulu ia selalu memetikan lagu tersebut untuk diri sendiri, kini sekalipun ia mainkan lagu untuk membayar hutangnya kepada Lan Shok Ling hakikatnya lagu itu dipetik demi melampiaskan rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Di balik permainan musik itu tertera semua kesedihan dan kepedihan yang dialaminya tempo dulu, lagu itu. Kedengaran lebih meresap di hati, membuat orang makin berduka. Belum habis sebuah iagu dimainkan Lan Shok Ling yang telah menutup mukanya sambil menangis terseduh-seduh, pekitnya. Jangan kau teruskan, jangan kau teruskan, permainan him telah berhenti. Suasana pulih kembali dalam keheningan yang mencekam. Lan Shok Ling telah dibuat sedih oleh permainan lagu itu, ia sedang menangis terseduh-seduh. Bab 5 irama pembetot SUKMA di balik kelopak mata Ong Bun Kim terhias pula tetesan air mata, ditatapnya Lan Shok Ling sekejap dengan pandangan berkaca-kaca, lalu diambilnya him besi itu dan pelan-pelan berlalu dari sana. Ia tidak berpamitan dengan Lan Shok Ling, sebab ia tak ingin mendapatkan kasih sayang dan hiburan dari umat manusia di dunia ini, yang dibutuhkan olehnya sekarang adalah ketenangan untuk sementara waktu serta kenangan di masa lalu. Pelan-pelan ia berjalan ke depan, pergi tanpa tujuan, tiada pikiran yang melintas dalam benaknya, ia pun tak tahu ke arah mana ia harus pergi. Malam telah kelam, kesunyian mencekam seluruh permukaan jagad. Dari balik hutan sebelah sana, lamat-lamat masih kedengaran suara teriakan dari Lan Shok Ling. Ong Sau Hiap Ong Sau Hiap, teriaknya penuh kedukaan mempunyai daya pikat sekali demi sekali berkumandang masuk ke dalam telinganya, kesemuanya itu membuat ia makin bergolak, perasaan sedihnya makin menebal. Ia tidak menjawab langkahnya masih dilanjutkan meneruskan jalan setapak menuju ke muka tanpa tujuan. Tiba-tiba suara tertawa dingin yang menyeramkan menyadarkan Ong Bun Kim dari kesedihan ia mendungakan kepalanya dengan kaget. Sesosok bayangan hitam entah sendiri kapan telah berdiri, kurang lebih lima depa di hadapannya. Tak terkirakan rasa kage Ong Bun Kim atas kemunculan bayangan tersebut, ditunggunya sekian lama tanpa bersuara, namun bayangan hitam itu belum juga menggerakkan tubuhnya. Siapakah akhirnya Ong Bun Kim membentak? Kau lah yang memainkan irama laga yang bernada sedih itu tegur orang tadi dengan suara yang dingin menyeramkan. Benar sungguh tak kusangka kalau seni bermain him yang kau miliki sudah mencapai taraf yang luar biasa, hal ini sungguh berada di luar dugaan orang, engkau terlalu memuji apakah kau muridnya kuijin suseng betul. Wah, kalau begitu rekod. Berbareng dengan selesainya perkataan si bayangan hitam itu, tiba-tiba terdengar suara pekehkan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, dengan suatu gerakan yang amat cepat, beberapa sosok bayangan meluncur masuk ke dalam gelanggang dan menghadang jalan pergi si anak muda itu. Ong Bun Kim menengadah dan memperhatikan pendatang-pendatang itu, ternyata mereka adalah lima orang pendekta tua. Menyusul kemudian berkelebat kembali bayangan-bayangan manusia, puluhan sosok manusia bermunculan dari empat penjuru dan segera mengetung Ong Bun Kim. Mereka terdiri dari golongan padiri, golongan iman serta golongan preman jumlahnya mencapai tiga puluhan orang lebih. Kembali Ong Bun Kim memperhatikan orang-orang itu, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih keras, sebab dari dendanan orang-orang itu dapat diketahui bahwa mereka terdiri dari kawanan jago lihai yang tergabung dalam enam partai besar. Tak pernah disangka olehnya kalau berita tentang terbunuhnya Kui Jin Suseng sedemikian cepatnya sudah tersiar luas dalam dunia persilatan, itu berarti kedatangan dari orang-orang itu jelas mengandung maksud tak baik. Sedikit pun tak salah, adapun kedatangan dari kawanan jengo yang tergabung dalam enam partai besar itu memang untuk menyelidiki kasus kematian yang menimpa Kiam Hailak Yeu, sebab menurut keterangan yang diperoleh, kematian keempat serangkai itu justru terkena oleh enam macam ilmu pukulan. Seorang pendekta tua yang rupanya sebagai pemimpin rombongan dengan sombong memandang Ong Bu Kim sekejap, lalu setelah maju tiga langkah ke depan dan memberi hormat katanya. Selamat berjumpa si cu, di tengah jalan tadi kami dengar dari Ngou Tiao Ke, pengait sakti dari lima telaga, yang mengatakan bahwa si cu kemungkinan besar adalah ahli waris dari Kui Jin Suseng. Benar tolong tanya gurumu sekarang berada di mana tidak tahu jawaban ini membuat para jago dari enam partai besar tertegun. Pendeta tua itu kembili berkata dengan dingin. Apakah si cu tahu kalau antara gurumu dengan enam partai besar mempunyai sedikit persoalan? Aku pernah mendengar tentang soal ini, boleh aku tahu apa kehendak kalian seorang imam yang menggembol pedang segera tampil ke depan katanya dingin. Puluhan tahun berselang gurumu telah mencuri enam jilid kitab pusaka dari enam partai persilatan. Kau tahu buku-buku itu telah disembunyikan di mana sayang Kui Jin Suseng tak pernah membicarakan persoalan itu dengan Kusahut Ong Bun Kim dengan hati berkerut. Ah ah ah, tak mungkin. Masa persoalan yang dilakukan gurunya tak pernah dikatakan kepada muridnya. Mau percaya boleh, tak mau percaya juga tidak mengapa, terserah pada kalian sendiri anak muda, ketahuilah. Apabila kau tidak mengatakan di manakah gurumu berada, hari ini jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan begitu saja HMM. Apa yang hendak kalian lakukan EJ Ong Bun Kim sambil tertawa sinis? Imam segera tertawa dingin. He eh he eh nah, he eh. Bila kau kami bekuk, masa gurumu tak akan munculkan diri untuk menolong jiwamu ejeknya. Ong Bun Kim tertawa tergelak, gelak tertawanya begitu angkuh dan tinggi hati, sama sekali tak dipandang sebelah mata pun orang-orang yang berada di hadapannya, jelas perbuatan imam tersebut telah membangkit kah hawan nafsu membunuhnya. Senyuman yang semula menghiasi wajahnya, kini lenyap tak berbekas, sebagai gantinya sambil menyengir sinis katanya. Aku anjurkan kepada kalian, janganlah sekali-kali mencari gara-gara denganku, sebab sampai waktunya aku bisa berbuat tidak sungkan-sungkan kepada kamu semua. HMM, aku tak ingin setelah terjadi sesuatu kalian baru menegur aku karena kelewat kejam bajingan keparat, kau terlalu latah, lihat pedangku bentak imam tersebut penuh kegusaran. Kering cahaya tajam yang menyilaukan mata memancar ke angkasa, tahu-tahu ia sudah meloloskan pedangnya dan menyerang Ong Bun Kim dengan serangan kilat. Dasyat dan tajam ancaman tersebut, ini menunjukkan kalau imam itu pun merupakan seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Ong Bun Kim tidak gentar, ancaman tersebut masih belum cukup untuk melukai tubuhnya, hanya sedikit mengelit ke samping tahu-tahu ancaman tersebut sudah dihindari. Hei tua bangka hidung kebau, kau sungguh kepingin mampus bentaknya dengan marah. Bentakan itu bukan saja penuh keramahan bahkan disertai pula dengan hawa napsu membunuh yang menyala-nyala, kesemuanya itu membuat setiap pendengarnya merasa bergidik hatinya. Imam yang melakukan serangan itu ikut terkejut paras mukanya berubah hebat, setelah memandang sekejap wajah Ong Bun Kim dengan perasaan terkesiap, ia berkata, betul, bila kau tidak mengatakan jelek gurumu serta memberitahukan dimanakah ke-6 jilid kitab pusaka itu disembunyikan, hari ini kalau bukan kau yang kami tawan, darah kamilah yang akan berceceran di atas tanah perbukitan ini paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, ia membentak keras, apa yang ingin kukatakan telah kutarakan, bila kalian masih ngotot ingin mampus, kenapa tidak maju kemari untuk mencobanya seraya berkata himbesi itu disiapkan lalu ditatapnya sekeliling tempat itu dengan pandangan matu yang mengerikan. Hawa nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh gelanggang. Rupanya imam tadi sudah tak dapat mengendalikan emosinya lagi, kembali ia menerjang ke muka dengan garang. Sambil membentak keras, cahaya pedang berkilauan, dengan suatu ancaman yang cepat menggetarkan hati ia menusuk dada Ong Bun Kim. Bersama waktunya ketika imam tersebut melancarkan serangan, bentakan nyaring berkemandang, memecahkan kesunyian lima sosok bayangan manusia termasuk jago-jago dari golongan padri, imam dan preman secara beruntun melepaskan serangan kilat. Enam orang jago lihai dari enam perguruan besar melancarkan serangan dengan kecepatan yang luar biasa, bisa dibayangkan sampai di manakah kehebatannya. Tapi mereka pun cukup mengerti, sebagai ahli waris dari Kui Jin Su Seng sudah dapat dipastikan Ong Bun Kim mempunyai dasar kepandaian silat yang cukup tangguh. Apalagi dalam ganggamannya sekarang masih siap sebuah himbesi, mereka harus bekerjasama untuk membereskan busuhnya secepat mungkin, dengan begitu Ong Bun Kim tiada kesempatan untuk melancarkan serangan dengan irama selaksa iblisnya. Enam sosok bayangan manusia berkelebat ke sana kemari, masing-masing melancarkan sebuah serangan dengan gencar. Ong Bun Kim tidak mandah diserang dengan begitu saja, sambil mementak nyaring Ong Bun Kim mengayunkan tangan kirinya, sementara himbesi di tangan kanannya melancarkan pula sebuah serangan dasyat. Serangan ini dilaut cirkart dengan kecepatan yang luar biasa, tampak bayangan manusia berputar ke sana kemari. Lalu jerit kesakitan menggelegar di angkasa seorang imam terkena serangan dan roboh tewas. Dengan jatuhnya korban, jago-jago lihai dari enam perguruan lainnya menjadi amat terperanjat. Ketahuilah hei manusia-manusia tekebur bentak Ong Bun Kim, bila kalian ngotot untuk melancarkan serangan terus, yang mampus bukan hanya seorang saja, paras muka jago-jago dari enam partai besar berubah hebat, napsu membunuh berkobar dalam dada mereka belasan sosok bayangan manusia disertai suara bentakan yang memekikan telinga serentak menyerbu ke arah Ong Bun Kim. Bayangan manusia berlapis-lapis bagaikan jaring laba-laba, bayangan telapak tangan, cahaya pedang membiaskan sinar tajam yang menyilaukan mata. Dengan rasa geram Ong Bun Kim membentak, baik, jika kalian memang ingin mampus jangan salahkan kalau aku akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran bayangan him, pukulan telapak tangan serentak memenuhi angkasa. Jerit-jerit kesakitan kembali berkumandang memenuhi angkasa, puluhan orang jago dari enam partai besar yang sedang maju menyerang, seketika terdesak mudur sejauh tujuh-delapan langkah oleh pukulan yang tak terwujud dari anak muda itu. Tiba-tiba di kalakawanan jago enam perguruan sama-sama terpukul ke belakang, tiga kali suara dentingan him berkumandang memecahkan kesunyian, ketika dentingan. Suara him tersebut ibaratnya pedang-pedang tajam yang menembusi ulu hati mereka. Ong Bun Kim rupanya sudah dibuat marah, dengan tangan kiri membopong him, tangan kanannya memetik senar-senar alat musik itu, maka terdengarlah suara irama musik yang tinggi melengking dan membetot sukma. Pucat pias paras muka jago-jago dari enam partai, mendadak terdengar seorang di antaranya berteriak, hati-hati itulah irama pembetot nyawa, sedikit pun tidak salah, irama musik yang dipetik Ong Bun Kim waktu itu memang irama pembetot nyawa, salah satu di antara irama mauti yang tercantum dalam pek moki, irama setaksa iblis. Ong Bun Kim sudah tak dapat menahan amarahnya hawa pembunuh yang menggidikan hati telah menyelimuti wajah anak muda itu, sambil menyeringai seram, ia memetik irama pembetot nyawa itu. Sekarang tak ada yang bergerak lagi, puluhan orang jago dari enam partai besar itu telah berdiri sekaku patung, mereka sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengerahkan tenaga murni irama pembetot nyawa hanya bisa dilawan dengan kekuatan iwekang saja. Irama him masih mengelun bagaikan sayatan pisau, sayatan yang membelah hati mereka. Aduh, aduh, jeritan demi jeritan berkumandang memecahkan kesunyian, sudah ada lima orang yang muntah darah dan roboh terjengkang di tanah. Akan tetapi pembetot sukma dari Ong Bun Kim masih berlangsung terus tanpa adanya tanda-tanda berhenti, bila permainan himnya sampai dilanjutkan hingga selesai, sudah dapat dipastikan belasan orang jago dari enam partai besar itu mungkin akan tewas semui secara mengerikan. Jeritan-jeritan yang menyayat hati kembali berkumandang memecahkan kesunyian, ada delapan orang yang roboh kembali sesudah muntah-muntah darah segar. Pembunuhan brutal YAA, Pembunuhan ini memang suatu pembunuhan yang brutal, untuk melampiaskan semua rasa dendam dan bencinya, pemuda yang sedang dicekam perasaan kebencian ini tak segan-segan menciptakan suatu badai pembunuhan yang kejam. Tampaknya sebentar lagi semua jago dari enam perguruan besar akan tewas dalam mengerikan. Di saat-saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba berkumandang suara tiupan seruling yang merdu merayu bagaikan irama dewa. Begitu irama seruling tadi berkumandang, seketika itu juga daya pengaruh dari himpembetot Sukmalenya tak berbekas. Kawanan jago dari enam partai besar yang sedang mengerahkan tenaga dalam untuk melakukan perlawanan itu segera terbebas dari tekanan, bagaikan memperoleh pengampunan, mereka menghembuskan napas lega. Dengan demikian, Ong Bun Kim menghentikan pula permainan himpemotnya. Ia mendongakan kepalanya dan tertawa serta tiba-tiba ia menerjang ke arah mana berasalnya irama seruling tadi. Tapi sebelum anak muda itu sempat berlalu dari situ, sesosok bayangan manusia telah menerjang lebih dulu ke hadapan Ong Bun Kim. Terpaksa pemuda Ong menarik kembali gerakan tubuhnya sambil menyurut mundur, seorang kakek kurus yang bertubuh pendek tahu-tahu sudah muncul di hadapan dengan wajah menyeringai seram. Kembalikan nyawa. Kakaku. Demikian. Ia membentak. Berbareng dengan suara bentakan itu, dia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke dada Ong Bun Kim. Sungguh cepat serangan yang dilancarkan kakek kurus pendek itu, dalam keadaan tidak bersiap siaga nyaris Ong Bun Kim tersapu oleh pukulan tersebut. Sesungguhnya Ong Bun Kim sedang marah dan mendendam lantaran permainan irama himnya dikacau oleh irama seruling orang, dan kini kakek pendek tersebut menyergapnya secara gencar tanpa mengucapkah sepatah katapun, keadaan ini ibaratnya minyak bertemu api, kontan saja semakin membangkitkan kemarahan di hatinya. Bangsat. Mau apa kau hardiknya dengan napsu membunuh meluap? Mau apa? Bajingan cilik, tentu saja menggorok lehermu, kenapa yang ciang, pukulan hawa pinas, salah seorang di antara Kiam Hela Yeu yang kau bunuh adalah kakakku, sekarang serahkan nyawa anjingmu, sambil mementak ia menerjang lagi ke depan segulung angin pukulan yang amat dingin cepat menerpa ke depan. Cari mampus, teriak Ong Bun Kim semakin marah. Telapak tangan kanannya segera diayun melepaskan sebuah pukulan maut. Dengan cepat ancaman diri Im Ciang, pukulan hawa dingin, terbendung, tapi sebelum anak muda itu sempat berbuat sesuatu, bentakan dingin tiba-tiba berkumandang lagi dari empat penjuru, menyusul kemudian puluhan titik cahaya berkilauan mengancam tubuh Ong Bun Kim dari mana-mana. Serangan dasyat dari taburan senjata rahasia itu membuat Ong Bun Kim hampir saja tak dapat menghindarkan diri, cepat dia menyurut mundur ke belakang. Tapi pada saat itulah kembali ada puluhan titik cahaya tajam yang menerjang tiba dari mana-mana. Karena terlalu gegabah menghadapi ancaman lawan untuk kesetian kalinya Ong Bun Kim terdesak lagi sejauh 7-8. Langkah ke belakang tiba-tiba suara hentakan nyaring menggelegar di udara, menyusul kemudian sesosok bayangan hitam menerjang kearan Im Ciang. Dengusan tertahan berkumandang di udara, menyusul tubuh sip pukulan hawa dingin roboh terjengkang ke tanah. Semua adegan yang berlangsung dihadapannya ini segera membuat Ong Bun Kim tertegun. Ia mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, maka tampaklah bayangan itu sudah berdiri tiga kaki dihadapannya. Banyak orang itu adalah seorang manusia berkerudung hitam, dalam genggamannya menenteng seseorang dia adalah Im Ciang. Betapa cepatnya gerakan tubuh orang itu bisa terlihat dari semua tindakan yang ia lakukan, Ong Bun Kim menjadi amat terperanjat. Sementara itu, si bayangan berkerundung mengempit tubuh Im Ciang dengan tangan-tangan kirinya, sedang tangan kanannya digunakan untuk menepuk bebas jalan darah di tubuhnya. Pelan-pelan sip pukulan hawa dingin siuman kembali dari pingsannya. Manusia berkerudung hitam itu tertawa dingin, lalu bentaknya, pukulan hawa panas dari Kiam Hela Yeu apakah merupakan kakakmu benar, tapi si, siapa kau kau tidak berhak untuk mengetahui siapakah aku, tapi yang jelas mati uang kematian yang dimiliki kakakmu tidak dibawa serta ke bukit Jin Guat Hong, Apakah disembunyikan di tempatmu ketika Ong Bun Kim mendengar ucapan tersebut, jantungnya berdetak lebih keras, napsu membunuh pun seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Kalau didengar dari pembicaraan yang berlangsung, bisa disimpulkan bahwa manusia berkerudung itu adalah pembunuh sesungguhnya yang telah membinasakan Kiam Hela Yeu, tak heran kalau napsu membunuh seketika menyelimuti wajah pemuda itu. Mau apa kau kedengaran si pukulan berhawa dingin bertanya dengan suara dingin? Aku menghendaki mbak keuang kematian itu jangan bermimpi di siang hari bolong, oh 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 jadi kau ingin mampus kalau benar kenapa kau tidak cepat turun tangan? Manusia berbaju hitam itu tertawa dingin, suara tertawanya mengerikan sekali, tiba-tiba tangan kanannya melancarkan suatu sodokan ke depan dan tahu-tahu jalan darahnya sudah tertotok. Termakan oleh totokan tersebut, orang itu terlongo kesakitan, mukanya mengejang keras, otot-otot hijaunya pada moncol keluar keadaannya sungguh hamat tersiksa. Ong Bum Kim selama ini hanya berdiri tak berkutik di tempat, rupanya ia sedang menikmati kerusi manusia berkerudung menyiksa musuhnya. Mau menjawab tidak ejek manusia berkerudung itu dengan suara dingin? Aku, aku, jika kau tak mau berbicara lagi, jangan salahkan kalau sebelum ajarmu tiba akan mengalami suatu penyiksaan yang luar biasa hebatnya, baik, baik aku berbicara manusia berkerudung hitam itu tertawa bangga ia membebaskan orang itu dari pengaruh totokan lalu bentaknya, cepat jawab. Kau simpan di mana benda tersebut si pukulan berhawa dingin menarik napas berulang kali untuk melegakan dadanya, setelah itu baru merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah metu uang yang perak seperti apa yang pernah diperoleh Ong Bum Kim. Manusia berkerudung hitam tertawa dingin, setelah mendapat metu uang kematian itu katanya, kau sangat jujur, baiklah. Kuampuni selembar jiwamu. Tubuh si pukulan berhawa dingin dilemparkan ke muka dan, beruk sambil muntah darah segera ia terbanting ke tanah, mungkin lantaran isi perutnya mengalami kegoncangan, orang tersebut jatuh tidak sadarkan diri manusia berkerudung hitam itu tertawa seram tanpa menggubris lagi keadaan musuhnya dia melompat pergi dari situ. Berhenti Ong Bum Kim segera membentaknya. Dengan suatu gerakan kilat ia melompat ke muka dan menerjang ke hadapan manusia berkerudung hitam itu. Karena bentakan tadi, serta merta manusia berkerudung itu menghentikan gerakan tubuhnya, saat itulah dengan suatu lompatan kilat Ong Bum Kim telah menghadang jalan perginya. Mau apa kau tegur manusia berkerudung itu sambil tertawa dingin? Mau apa? Hehehehe, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, kata Ong Bum Kim sambil tertawa dingin, tiada hentinya. Kalau ingin berkentut kenapa tidak cepat kau lepaskan bau busukmu itu, aku pikir kiam helak yeu yang ditemukan tewas di atas puncak jid kuat hang tentu telah mati di tanganmu. Bukan ada apa? Jika benar demikian, maka ada sesuatu bagian dari perbuatan saudara yang membuat seorang tak senang bapenam. Siluman bunga penghisap darah membuat orang tidak senang. Yang tanya orang itu keheranan. Yee, A.A., bila kau bunuh orang mustinya cantumkan dulu namamu, jadi perhitungannya tidak sampai ditagihkan kepada orang lain. Coba bayangkan, kalau sampai terjadi begini orang akan bersenang hati tidak apakah orang-orang pada mencarimu tentu saja, bahkan ada satu persoalan hendak ku sampaikan padamu. Sesudah berhenti sebentar, Ia bertanya lagi, apakah kau pandai juga menggunakan ilmu pukulan dari enam partai besar? Kalau benar, kenapa sebetulnya siapa kau aku rasa tak ada kepentingan untuk memberitahukan hal ini kepadamu? Paras muka Ong Bun Ki masih tetap tenang bahkan sekulung senyuman masih mengatasi ujung bibirnya, siapapun tidak akan tahu kalau hawa pembunuhan telah berkobar dalam dadanya. Kembali pemuda itu tertawa, katanya, Saudara, kenapa kau tak berani menyebutkan namamu? Sebab apa aku harus mengatakannya kepadamu lepaskan kain kerudungmu itu, akan kulihat siapa gerangan manusia pengecut macam kau HMM, kau masih belum pantas untuk mengetahuinya. Lantas siapa yang pantas? Tidak tentu, Ong Bun Kim tertawa seram, kembali katanya, jadi kedatang kamu untuk mendapatkan matu uang kematian tersebut tepat sekali aku pun mempunyai sebuah, apa mungkin lantaran kaget, manusia berkerudung hitam itu menjerit tertahan. kembali Ong Bun Kim tertawa hambar. Kenapa kau tidak percaya dimanakah simpan benda tersebut? Ong Bun Kim segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan matu uang kematian, sambil dileptakan pada telapak tandanya. Ia berkata, benda ini bukan yang kacari sorot mati manusia berkerudung yang tajam itu menatap matu uang kematian dalam telapak tangan Ong Bun Kim tanpa berkedip, kemudian tertawa seram. Heeh, 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 betul, matu uang kematian yang berada di tanganmu memang benda yang asli tentu saja asli, memangnya aku sengaja membohongi kau, bawa kemari bentak manusia berkerudung hitam itu dengan suara sedingin es. Kau menginginkannya benar, hayo bawa kemari. Seperti yang kau lihat, benda ini berada dalam telapak tanganku, kenapa tidak kau ambil sendiri baik, diiringi bentakan tersebut manusia berkerudung biayam itu menerjang kehadapan Ong Bun Kim dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tangannya langsung menyambar matu uang tadi. Cengkeraman yang dilancarkan manusia berkerudung hitam itu terhitung cepat sekali bagaikan sambaran kilat, di mana ujung jarinya berkelebat lewat ia sudah mencoba matu uang tersebut. Di saat ujung jari manusia berkerudung hitam itu hampir menempel di ujung matu uang tersebut tiba-tiba Ong Bun Kim membentaknya ring, himbes yang telah disiapkan di tangan kirinya langsung menyudok ke muka. Kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangan manusia kembali berkelebat, dari serangan manusia berkerudung hitam itu merubahnya menjadi serangan membacok, kendatipun ancaman dari Ong Bun Kim dihindari, tak urung peluh dingin membasai juga tubuhnya lantaran kaget. Ong Bun Kim tak kalah kegetnya oleh keadaan tersebut. Selisih jarak antara kedua belah pihak amat pendek, biasanya bila ia serang musuh dengan jurus hangtian jianim, gulungan angin membuyarkan sisa awan, pukulan tersebut pasti akan bersarang telat. Tapi kenyataannya musuh dapat menghindarkan diri, ini menunjukkan kalau ilmu silat yang dimiliki lawan tidak berada di bawah kepandaian sendiri. Manusia berkerudung itu menengadah dan tertawa seram, katanya, bocah keparat, hampir saja aku tertipu oleh siasatmu betul kata Ong Bun Kim pula sambil tertawa panjang, seandainya kau tak dapat menghindarkan diri dari seranganku ini, nyaris nyawamu lenyap oleh himbajaku, untung aku cukup cekatan dan pandai menghindarkan diri dengan seranganmu, kalau tidak bukankah aku bakal celaka betul, kalau engkau pandai mempergunakan ilmu pukulan dari enam partai besar, sudah tentu kenal dengan guruku bukan betul, sekarang dia berada di mana dari mana aku tahu kau segan mengatakannya tidak sulit kalau kau ingin mengetahui di manakah ia berada, cuma ada syaratnya, apa syaratnya tanya Ong Bun Kim dengan perasaan hati bergetar keras. Serahkan matu uang kematian itu kepadaku paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, untuk sesaat ia menjadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Seandainya syarat lain yang diajukan, mungkin ia akan menyetujuinya dengan segera tapi hanya soal ini tak bisa dia penuhi. Terpaksa dari apa kegunaan matu uang kematian tersebut, benda itu merupakan benda yang diberikan Lui Tin. Jiu menjelang kematiannya, tentu saja ia tak dapat menyerahkannya kembali kepada orang lain. Bagaimana? Merasa keberatan ejek manusia berkerudung hitam itu sambil tertawa dingin. Ong Bun Kim mengerutkan dahinya, lalu menjawab dengan ketus, Benar, aku tak bisa memenuhi keinginanmu itu, tapi kau pun harus tahu bila tidak kau katakan di manakah ia berada, maka jangan harap kau bisa tinggalkan tempat ini manusia berkerudung hitam itu tak mau kalah dengan cepat ia berkata pula, bila kau pun tidak menyerahkan matu uang kematian kepadaku, jangan harap bisa tinggalkan pula tempat ini dengan selamat. Kalau begitu, rupanya kita harus berkelahi dulu untuk menentukan siapa lebih hunggul dari kita memang begitu seharusnya. Kenapa tidak dicoba sekarang juga Ong Bun Kim masukkan matu uang kematian itu ke dalam sakunya, lalu memegang himbaja tersebut dengan tangan kanannya. Sinar pembunuhan IMG menggidikan hati memancar keluar dari balik matanya, selangkah demi selangkah ia maju mendekati musuhnya. Manusia berkerudung hitam itu ikut maju pula ke depan. Suasana menjadi tegang, setiap saat pertarungan dapat berkobar. Di tengah keheningan, tiba-tiba manusia berkerudung itu berteriak keras, bagaikan sosok sukna gentayangan ia. Menerjang maju ke depan dan menghantam batok kepala Ong Bun Kim dengan gaya bukit taisan menindih kepala. Bukan saja serangan itu dilakukan amat cepat, tenaga pukulan yang disertakan pun amat berat. Ong Bun Kim berkelit ke samping, Begitu terhindar dari serangan maut manusia berkerudung itu, himbajanya seperti sambaran kilat menyerang ke muka dengan jurus liokhoat tilsu, bunga berguguran air mengalir. Kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan tinggi, bayangan manusia saling menyambar dan masing-masing pihak sudah melepaskan tiga buah serangan berantai. Walaupun hanya tiga jurus yang singkat, namun sudah cukup bagi kedua belah pihak untuk menilai sampai di manakah taraf kepandayan yang dimiliki musuhnya, mereka sadar bahwa kekuatan mereka seimbang, berarti bukan pekerjaan yang gampang bagi mereka untuk merobohkan lawannya. Tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras, dengan menggunakan tangan kirinya ia melancarkan sebuah serangan memakai jurus sin leong kian jiao, naga sakti unjuk cakar. Manusia berkerudung hitam itu memutar tangan kanannya satu lingkaran, lolos dari serobotan Ong Buah Kim, ia mencoba untuk melakukan balasan tapi dalam sekejap itulah Ong Bun Kim telah menyapu tubuh lawan dengan senjata Kim bajanya. Manusia berkerudung hitam itu jadi gugup, dalam keadaan yang terdersak, ia tangkis ancaman itu dengan tangan kirinya. Cari mampus, bentak Ong Bun Kim. Tenaga serangannya tiga kali lipat di perhebat dan pukulan itu bersarang telak di atas lengan kirinya. Traat, diiringi benturan nyaring, manusia berkerudung hitam itu tergetar mundur sejauh tujuh delapan langkah dengan sempoyongan Ong Bun Kim menengadah dan memperhatikan keadaan lawannya, tapi dengan perasaan kaget ia segera menjerit. Menurut perkiraannya semula, sampai dimanapun sempurnanya tenaga dalam yaak dimilikinya lawan, setelah termakan oleh pukulan tersebut miscaya akan kutung, siapa tahu kenyataannya lengan itu masih utuh dan sehat seperti sedia kala. Tidaklah heran kalau kejadian itu membuat Ong Bun Kim merasa amat terperanjat. Manusia berkerudung hitam itu tertawa hambar katanya. Bocah keparat, kau memang tidak malu menjadi ahli warisnya Kui Jin Suseng tapi menurut pendapatku, rupanya ilmu silatmu sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari Kui Jin Suseng sendiri. Engkau terlampau memuji E.E. Bocah muda, bagaimana kalau kau sambut kembali sebuah seranganku ini sambil mementak nyaring sekali lagi manusia berkerudung hitam itu menerjang ke depan, telapak tangan kanannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat. Kurang ajar pemuda itu berpekek nyaring, sebelum salah seorang di antara kita mampus, hari ini kita tak boleh berhenti. Dengan mempergunakan senjata himbajanya ia melepaskan juga sebuah serangan yang gencar. Tahan tiba-tiba bentakan keras berkumandang dari luar gelanggang, bentakan tersebut nyaring dan penuh kekuatan. Menyusul suara bentakan itu muncul beberapa sosok bayangan manusia dari empat penjuru. Karena kehadiran manusia-manusia yang tak diundang itu, terpaksa manusia berkerudung itu maupun Ong Bun Kim menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri ke belakang. Sorot meti mereka sama-sama dialihkan ke arah mana berasalnya suara bentakan tadi, tampak seorang perempuan gemuk berbaju metap menyala diiringi empat orang gadis berbaju merah pula muncul di tepi gelanggang. Dengan senyuman di kulum perempuan gemuk berbaju merah itu menyapu sekejap sekeliling gelanggang, lalu sinar matanya berhenti di atas wajah Ong Bun Kim. Heheheheh, heh! Jadi kau yang menjadi ahli warisnya Kui Jin Suseng? Ia menegur sambil tertawa dingin. Kalau benar kenapa kau pernah berkunjung ke Bukit Jit Guat Hang? Benar apa yang kau temukan di atas puncak Jin Guat Hang tersebut? Mayat dari Kiam Helak Ye U. Dan kau pula orang yang telah membinasakan Sam Jie He Hou, rasa hitam berlengan tiga perempuan itu kembali bertanya. Mendengar nama orang itu Ong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras, karena nama Sam Jin He Kho U baru pertama kali didengarnya, meski demikian nama orang itu amat menggetarkan perasannya, sebab sebelum ajalnya Lui Tian Ji U telah mengatakan bahwa pembunuh mereka adalah seseorang yang menggunakan huruf Sam sebagai permukaan namanya. Maka ia tertawa dingin, dengan sengaja tak sengaja diliriknya manusia berkerudung itu sekejap, lalu ejeknya, Sam Jie He Kho U benar sepasang alis mata Ong Bun Kim berkerud kencang, suatu perubahan mimik wajah yang sukar dilukiskan dengan kata-kata melintas di atas wajahnya, setelah termenung sebentar dengan kecerdasan serta kemampuannya, ia dapat menduga perempuan macam apakah manusia yang bernama Sam Jie He Kho U tersebut. Ia tersenyum lebar, kemudian tanyanya, kau maksudkan perempuan berbaju hitam yang membinasakan Kiam Helak Ye U itu? Benar. Memang dialah yang kumaksudkan, itu berarti kau benar-benar telah berjumpa dengannya, apakah ia sudah tewas di tanganmu setelah Ong Bun Kim berhasil membuktikan persoalan ini? Ia mulai merasa bingung oleh masalah lain, tak bisa disangsikan lagi kalau Kiam Helak Ye U memang tewas di tangan Sam Jie He Kho U, tapi siapa pula yang telah membinasakan rasa hitam berlengan tiga itu? Siapa pula manusia berkerudung? Hitam. Yang sesungguhnya, pelbagai tanda tanya dan kecurigaan menyelimuti seluruh benak Ong Bun Kim, hingga kini jangankan memahaminya, untuk mengetahui apa gerangan yaak telah terjadi pun ia tak bisa. Kendatipun demikian, anak muda itu tertawa seram juga dengan suara yang amat sinis. Kenapa kau menuduh? Aku. Yang. Telah membinasakannya? Yee A.A., sebab kau ingin mendapatkan metu uang kematian tersebut. Ong Bun Kim tertawa lebar, pelan-pelan sinar matanya dialihkan ke wajah manusia berkerudung hitam itu. Sekarang ia dapat menduga bahwa Sam Jie He Kho U kemungkinan besar telah tewas di tangan manusia berkerudung hitam yang berada di hadapannya sekarang. Maka ia tertawa lebar, katanya. Sayang seribu kali sayang tuduhanmu itu tak beralasan, sebab aku tak pernah membinasakan Sam Jie He Kho U tersebut lantas ia telah binasa di tangan siapa aku tak berani menuduh senaknya sendiri, karena aku tidak menyaksikan peristiwa pembunuhan itu dengan metu kepala sendiri. Bukankah engkau mempunyai metu uang kematian? Betul. Dan memang begitu kenyataannya kalau begitu, cepat serahkan kepadaku. Sambil membentak perempuan gemuk berbaju merah itu memburu ke depan dan langsung menerjang ke Arab si anak muda itu dengan hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya dan sorot metu seperti salju, ditatapnya wajah Ong Bun Kim tanpa berkedip bila aku keberatan untuk menyerahkannya kepadanya E.J. Ong Bun Kim sambil tertawa sinis. Keberatan untuk menyerahkannya kepadaku? H.M.M. kalau engkau berani berbuat demikian, darah dari tubuhmu akan segera berceceran di hadapanmu manusia berkerudung hitam yang selama ini hanya membungkam terus, tiba-tiba tertawa dingin lalu katanya, Tidak begitu, apa salahnya kalau kita saling mencoba sampai di manakah taraf kepandayan silat yang kau miliki siluman bunga penghisap darah tidak banyak berbicara, ketika manusia berkerudung hitam itu menyelesaikan kata-katanya, dengan sekali lompat tau-tau perempuan gemuk itu sudah berada di hadapan musuhnya. Jangan dilihat badannya yang segede gentong, ternyata kelincahan tubuhnya tidak kalah dengan perawan. Siapakah di antara kalian berdua yang hendak maju lebih dahulu, bentaknya? Manusia berkerudung hitam itu tertawa dingin, baru saja dia akan menjawab, Ong Bun Kim telah keburu tertawa dingin. Aku jawabnya singkat. Bagus sekali, kalau memang begitu cobalah dahulu sebuah pukulanku ini di tengah bentakan keras, secepat kilat tubuhnya menerjang ke hadapan Ong Bun Kim, lalu dengan suatu gerakan yang aneh dia hantam wajah anak muda itu. Sungguh cepat dan dasyat serangan yang dilepaskan oleh siluman bunga penghisap darah. Ong Bun Kim sama sekali tidak gentar, sambil tertawa dingin telapak tangan kirinya diayun pula ke depan melepaskan sebuah seng. serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan paling tinggi, baru saja serangan dari Ong Bun Kim dilancarkan. Siluman bunga penghisap darah telah merubah gerakan serangannya, dari suatu serangan membacok tiba-tiba ia menyodok jalan darah Ciyang Tai Hiat di tubuh lawan. Ketepatan dalam serangan, kedasyatan dalam penggunaan tenaga sungguh membuat orang merasa kagum. Ong Bun Kim tak sudi menunjukkan kelemahannya di hadapan orang, sambil membentak keras himbesi di tangannya diayunkan pula ke depan langsung menyambar dada siluman bunga penghisap darah. Agak terperanjat perempuan gemuk berbaju merah itu menghadapi serangan kilat lawan, tanpa sadar dia menyurut mundur tiga langkah. Tapi Ong Bun Kim tak mau memberi kesempatan bagi musuhnya untuk berganti napas, menggunakan kesempatan tersebut, sekali lagi dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Kali ini, si anak muda menyerang dengan gerakan yang lebih garang, lebih keji dan telengas. Siluman bunga penghisap darah membentak nyaring dengan gaya beradu jiwa ia menerjang ke muka. Ong Bun Kim membentak pula keras-keras, dengan kehimbajanya ia melancarkan sebuah serangan balasan. Dalam waktu singkat lima jurus sudah lewat tanpa terasa. Mendadak Ong Bun Kim membentak keras, roboh kaubla aang sebuah pukulan dengan himbajanya bersarang telak di tubuh perempuan gemuk berbaju merah. Itu, tak ampun ia mencelat ke belakang dan roboh terkapar darah kental munkrat keluar membasahi sekeliling bibirnya. Apa yang terjadi sekarang hanya berlangsung dalam sekejap mata, tak sampai sepuluh gerakan Ong Bun Kim telah berhasil melukai siluman bunga penghisap darah yang lihai ini menunjukkan bahwa ilmu silat yang dimilikinya benar-benar sudah mencapai taraf yang amat tinggi. Di saat siluman bunga penghisap darah roboh terkapar sambil membentak Ong Bun Kim menerjang ke muka tetapi empat orang gadis berbaju merah yang berada di belakang serentak membentak, lalu sambil menerjang ke depan mereka hadang jalan pergi anak muda itu. Bab tujuh kelelawar malam cari mampus, bentak Ong Bun Kim marah. Sambil membentak keras, serentak kedua belah tangannya diayunkan untuk melancarkan serangan tangan kiri menyerang dengan menggunakan senjata himbaja. Manusia berkerudung yang misterius tadi hanya berdiri di samping gelanggang sambil berpeluk tangan, ia tidak bergerak ataupun mengucapkan sesuatu seakan-akan ia kelewat senang menikmati Kher Ong Bun Kim membunuh orang secara keji. Betul juga, jerit kesakitan menyayatkan hati seketika berkumandang memenuhi angkasa. Dua orang gadis berbaju merah yang menghadang jalan pergi Ong Bun Kim tadi sudah terhajar sampai jatuh terjengkang di atas tanah. Ketika dua orang rekannya menyaksikan adegan seram itu, dengan ketakutan cepat-cepat mereka mundur ke belakang. Ong Bun Kim menatap mereka dengan pandangan tajam yang menggidikan hati, kembali bentaknya. Siapa lagi yang sudah bosan hidup? Hayo cepat laporkan dulu siapa namanya dengan ketakutan kembali dua orang perempuan berbaju merah itu mundur selangkah ke belakang. Kekejaman dan kebrutalan menghiasi wajah Ong Bun Kim yang dingin, selangkah demi selangkah ia maju ke muka menghampiri siluman bunga penghisap darah yang masih tergeletak di tanah itu. Bayangan manusia berkelebat lewat, dan tahu-tahu perempuan gemuk berbaju merah itu sudah dicengkeramnya. Begitu korban berhasil ditangkap, sambil menyengir seram ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Di saat itulah siluman bunga penghisap darah sadar kembali dari pingsannya ketika ia mengetahui kalau tubuhnya sudah terjatuh dalam cengkeraman Ong Bun Kim, kontan saja paras mukanya berubah menjadi pucat ke abu-abuan. Heeh, heeh heeh, tolong tanya sekarang, siapakah yang akan mampus dengan darah berceceran EJ Ong Bun Kim sambil tertawa dingin tiada hentinya. Mau, mau apa kau Ong Bun Kim tertawa congkak, sekulum yang sukar diraba artinya menghiasi ujung bibirnya. Sulit untuk dikatakan apa yang bakal ku lakukan demikian ia menjawab dengan sinis, kemungkinan kau akan ku bunuh, kemungkinan juga kau akan ku lepas, itu semua tergantung apakah kau bersedia menjawab sebuah pertanyaan yang akan kuajukan kepadamu. Pertanyaan apa yang hendak kau ajukan kepadaku apakah kau adalah anak buah dari Sin Likok? Lembah Gadis Suci Ong Bun Kim mulai bertanya, tepat sekali pertanyaanmu itu lembah Sin Likok terletak di mana sayang aku tak mau menjawab wahai siluman bunga penghisap darah teriak anak muda itu dengan penuh kemarahan, jika kau tidak menjawab pertanyaanku ini pertama-tama akan ku rusak lebih dulu raut wajahmu. Kemudian, hee 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 akanku suruh kau merasakan lagi suatu penyiksaan yang terkeji sebelum akhirnya jiwamu ku renggut, cukup hebat ancaman tersebut, seketika itu juga sekujur badan siluman bunga penghisap darah gemetar keras. Jangan, jangan kau lakukan itu, baiklah ku jawab dengan sejujurnya. Lembah Sin Likok terletak di atas bukit Soat Insan, Apa? Lembah Sin Likok berada di atas bukit Soat Insan saking kagetnya Ong Bun Kim sampai menjerit tertahan. Secara tiba-tiba saja ia teringat akan perkataan yang pernah disampaikan Tui Hang Pocu kepadanya menurut kakek itu, di atas bukit Soat Insan telah muncul sebuah perguruan yang amat misterius, dan kocu dari lembah. Tersebut kemungkinan besar adalah salah satu di antara Xiao Yun dan Choa Shuo. Betul, letaknya berada di atas bukit Soat Insan siluman bunga penghisap darah kembali membenarkan. Dalam waktu yang amat singkat itu pelbagai perubahan berlangsung di atas wajah Ong Bun Kim. Kejadian yang hakikatnya berada di luar dugaan ini membuat anak muda itu merasa kaget bercampur tercengang, untuk sesaat ia cuma dapat berdiri tertegun dengan wajah kebingungan. Lama, lama sekali paras muka Ong Bun Kim baru berubah kembali menjadi tenang, kembali ia bertanya, siapakah nama kokcu kalian Kui Kok Sin Li, gadis suci lembah setan aku menanyakan siapa nama sebenarnya bentak anak muda itu. Aku tidak tahu apa, tidak tahu. Omong kosong, masa kalian tidak tahu siapa namanya yang sesungguhnya, tapi aku sungguh tidak tahu paras muka Ong Bun Kim berubah hebat. Jadi kau sengaja tak mengakuinya ia berteriak. Tidak, aku tidak berkepentingan untuk membohongi kau, kami benar-benar tak tahu siapa nama aslinya, sebab kami semua hanya menyebutnya sebagai Kui Kok Sin Li jawab siluman bunga penghisap darah dengan ada yang panik. Ong Bun Kim termenung sebentar, ia merasa tidak mungkin memang kalau si Luman penghisap dah sengaja membohonginya, tapi harusnya orang itu dibunuh. Atau diampuni saja selembar jiwanya. Lama, lama sekali, akhirnya ia tertawa dingin. Sesungguhnya kau ingin mati ataukah ingin hidup ia menegur? Kalau ingin mati bagaimana? Dan kalau ingin hidup bagaimana pula? Kalau ingin hidup pergi beritahu kepada Kok Chu kalian bahwa dalam tiga hari mendatang, Putra Suhe Pong Kek Ong Siliat akan datang menyambanginya tentang soal ini. Aku bisa melaksanakannya untukmu Ong Bun Kim tidak berbicara lagi, dengan suatu gerakan yang sangat cepat secara beruntun. Ia menotok empat buah jalan darah kematian di atas tubuh siluman bunga penghisap darah. Kemudian katanya, jalan darah kematian di tubuhmu sudah kutotok semua Bila Kok Chu kalian tak sanggup untuk membebaskan pengaruh totokan itu, maka jiwamu tak bisa melewati empat hari lagi, nah sekarang kau boleh hanyah dari hadapanku, sembari berkata. Tubuh siluman bunga penghisap darah yang gemuk besar itu dilemparkan ke arah seorang gadis berbaju merah yang berada di hadapannya. Dengan cepat gadis berbaju merah itu menyambut tubuh siluman bunga penghisap darah, tapi untuk sesaat lamanya ia cuma berdiri tertegun di situ rupanya ia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Menyaksikan sikap musuhnya, Ong Bun Kim segera membentak keras. Hei, apa lagi yang kalian tunggu? Kalau enggan enyah dari sini, mari akanku hantar kalian untuk pulang ke alam baka sesudah ditegur, dua orang gadis berbaju merah itu baru tersentak dari lamunannya, tanpa berbicara lagi mereka putar badan dan mengambil langkah seribu. Sepeninggal perempuan-perempuan dari sinlikok manusia berkerudung hitam itu baru mengejek sambil tertawa dingin, caramu bersikap maupun tindakan yang kau ambil tak berbeda jauh dengan kelakuan gurumu di masa lampau, itulah dinamakan begitu gurunya begitu juga muridnya, kagum-kagum aku benar-benar merasa kagum Ong Bun Kim tertawa dingin pula. Hei, 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 bukankah telah kau akui bahwa Kiam Helak Yeu telah tewas semua di tanganmu masa kau percaya? Aku hanya membohongimu kenapa sebab kau telah menuduh akulah yang melakukan perbuatan itu. Padahal aku mengidap suatu penyakit aneh yakni apa yang telah dituduhkan kepadaku selalu kuakui dengan begitu saja lantas apakah Samp Jiu Hek H.O.U. juga. Tewas. Di tanganmu tanya Ong Bun Kim lagi. Oh 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 rupanya sekarang aku harus menyangkalnya Ong Bun Kim tertegun, ia tak menyangka kalau manusia berkerudung hitam itu menyangkal sebagai pembunuh dari perempuan yang bernama Raseh Hitam Berlengan Tiga, sebab dengan begini maka berarti bahwa persoalan dibalik kesemuanya itu bukan persoalan yang gampang. Kembali ia termenung sejenak, lalu tanyanya, berapa biji metu uang kematian yang berhasil kau miliki hanya satu biji betul, bila ditambah milikmu maka aku akan memiliki dua biji Ong Bun Kim segera tertawa lebar. Oh oh oh, tampaknya kau begitu bernap suuniut mendapatkan pula metu uang kematian yang berada di sakuku ini betul kau ingin berkelahi sekali lagi tidak? Aku tak ingin berkelahi, aku menghendaki suatu penyelesaian secara damai penyelesaian secara danai bagaimana maksudmu, tak ada salahnya jika kita bertaruh, akan ku letakkan metu uang kematian yang ku miliki ini dalam genggamanku, lalu kau boleh menebak adakah atau tidak metu uang tersebut dalam genggaman yang ku sodorkan kehadapanmu, jika kau berhasil menebaknya secara jitu, maka metu uang kematianku ini akan ku berikan kepadamu, kalau aku tak berhasil untuk menebaknya tentu saja kau harus serahkan metu uang kematian milikmu itu kepadaku, bagus sekali. Aku setuju manusia berkerudung hitam itu masukkan tangan kanannya ke dalam saku, tak lama kemudian tangan itu dicabut keluar, dengan mengetpalnya kencang-kencang, tangan kanan tadi diangsurkan kehadapan Ong Bun Kim. Hayo coba kau tebak, katanya. Ong Bun Kim rada gentar, jantungnya serasa berdetak lebih kencang, ia tak tahu bagaimana jadinya bila ia kalah dalam pertaruhan tersebut. Mendadak ia seperti menemukan sesuatu, sambil tertawa lebar segera karanya, ada. Hayo cepat buka, dalam bentakan Ong Bun Kim yang sangat nyaring itu, manusia berkerudung hitam tersebut benar-benar membentang tangannya. Tak salah lagi, dalam genggamannya memang terdapat sebiji metu uang kematian. Kontan saja manusia berkerudung hitam itu tertawa dingin. Heeh heeh, heeh, rupanya tebakanmu tepat sekali, nah ambillah pergi sinar remas tampak berkilauan, tahu-tahu metu uang kematian itu sudah dilemparkan ke arah Ong Bun Kim. Tertegun juga si anak muda itu setelah menerima metu uang kematian tersebut, karena ia tak mengira kalau manusia berkerudung hitam itu akan bertindak sejujur itu. Manusia berkerudung hitam itu kembali tertawa dingin. Aku telah kalah bertaruh dan metu uang kematian sudah kau dapatkan, apalagi yang harus ku tunggu di sini? Selama tinggal katanya. Selesai berkata, ia putar badan dan siap meninggalkan tempat itu. Hei, tunggulah sebentar tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras. Manusia berkerudung hitam itu menghentikan kembali langkah kakinya, ia bertanya, Hei anak muda, apalagi yang hendak kau tanyakan kepadaku, ada sesuatu urusan yang hendak ku rundingkan denganmu kata Ong Bun Kim, Jika matu uang kematian ini kembalikan kepadamu, aku diminta untuk memberitahukan di mana gurumu berada sambung manusia berkerudung hitam itu segera. Benar kembali manusia berkerudung hitam itu tertawa dingin. Hei, 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 sayang aku enggan untuk bertukar syarat denganmu. Jawaban dari manusia berkerudung hitam itu sungguh berada di luar dugaan Ong Bun Kim, tanpa sadar ia menjerit, kenapa sebab nilai untuk memberitahukan jejak gurumu tak bisa dibayar hanya dengan sebiji matu uang kematian saja, dan lagi beberapa hari kemudian kedua biji matu uang kematian itu bakal terjatuh kembali ke tanganku, berbicara sampai di sana tanpa menanti lebih lama lagi ia putar badan dan berlalu dari sana. Tindakan lawannya ini tentu saja membuat Ong Bun Kim tertegun, untuk sesaat dia tak tahu ada yang mesti dilakukan.